Pemirsa Semarang masih dilanda banjir, kali ini di kantor keberur Jawa Tengah yang terletak di jalan pahlawan Semarang selasa sore kebanjiran. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang mengakibatkan air masuk hingga ke dalam gedung. Tugas yang panik berupaya menyelamatkan sejumlah parang dan dokumen-dokumen penting. Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sore kemarin mengakibatkan banjir di sejumlah wilayah di kota Semarang. Banjir juga melanda komplek kantor Gubernur Jawa Tengah. Puluhan sepeda motor dan mobil yang diparkir di halaman gedung terjebak hingga ketinggian sekitar 50 cm. Air juga masuk ke gedung B di bagian ruang kantor rumah tangga Provinsi Jateng. Akibatnya petugas dan karyawan dibuat panik dan langsung menyelamatkan sejumlah barang dan dokumen ke tempat yang aman. Kita berjanti karena itu kan salurannya terhambat oleh bagian yang baru ini. Jadi kita airnya itu tidak bisa keluar ke perawangan yang aslinya. Jadi air itu masuk ke ruangan rumah tangga. Kita mengemankan sementara kita matikan lampu. Banjir membuat aktivitas di gedung tersebut terganggu. Mesin ATM, lift, dan sejumlah ruangan di kantor ini tak dapat digunakan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AI News, melaporkan.